Ada beberapa emiten update yang akan kita sampaikan dulu ya untuk pemirsa IDXN Dan pemirsa bisa anda saksikan di layar televisi anda Kita akan cermati ada beberapa emiten mungkin bisa dicermati untuk perdagangan hari ini Ya yang pertama kita lihat dari Indika Energi dengan kedua sahamnya INDY Yang akan menerbitkan Global Bond ini cukup besar 650 juta USD Kemudian ada PT Kereta Api Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Bluebird atau BIRD Untuk transportasi lanjutan pelanggan kereta Dan kita lihat berikutnya ada Garuda Food dengan kode saham GOOD Akan membeli 55% saham produsen keju Procis untuk memperluas jaringan usaha Itu dia beberapa emiten update dan kita akan fokus yang pertama adalah dari PT Indika Energi TBK Seperti yang bisa anda saksikan kembali Dimana INDY akan menerbitkan Global Bond 650 juta USD Kinerja pada penutupan Jumat pekan lalu mengalami penguatan untuk Indika Energi naik 1,67% di level 915 Dengan kinerja dalam 3 bulan terakhir masih bergerak positif 40% Ada pun P.E. ratio dari Indi minus 3,4 kali kemudian net profit di sepanjang semester 1 tahun ini Sekitar 1, maksud kami minus 21 juta USD atau mengalami rugi bersih Ada pun market cap sekitar 4,7 triliun rupiah Baik, demikian update dari beberapa emiten dan kita akan lanjutkan kembali perbicaraan bersama dengan Praska Puterantio Baik, Mas Praska, dengan beberapa emiten yang sudah kami sampaikan Indika Energi, ini akan digunakan untuk apa? 650 juta USD dari Global Bond yang diterbitkan oleh perusahaan Ya, memang secara penggunaan tentu saja dibutuhkan untuk lebih ke arah ekspansi Apalagi di sini kan Indika Energi lebih mengarah pada kontrak pertambangan Yang di mana memang meskipun secara harga komoditas ini masih agak tersok-sok Mulai bangkit tapi masih belum cukup signifikan Karena masih tidak pasien permintaan itu masih cukup besar Namun saya melihat investasinya di saat ini dengan suku bunga saat ini juga masih relatif murah Lebih memanfaatkan momentum biaya dana yang murah Dan mencuri atau melihat peluang lebih jangka panjang seperti itu untuk penggunaan utang tersebut Oke, jangka panjang Anda melihat apakah ini menjadi sentimen positif atau justru sebaliknya begitu di mata investor untuk penerbitan Global Bond? Baik, untuk apa namanya secara dampak kayak performa orang keuangan Memang di tengah perlambatan kinerja atau penggunaan kinerja di Q1 yang negatif Dibanding kekuatan atau tahun 2019 akibat efek ini Kita melihat tentu saja apa namanya ini Kalau kita bisa jangka panjang dengan rasio hutang yang masih relatif moderat Sekitar 2,5 kali per Maret ya Ini saya lihat masih bisa menjadi harapan positif ya bagi investor Di mana bisa mengembangkan bisnis dari Indi ke depan ya Untuk bisa mengakselerasi kinerja yang ke depan seperti itu Masih anda rekomendasikan untuk Indi ke Energi But para investor mumpun traders pada saat opening market nanti? Ya, secara technical view kita melihat Indi ke ini menarik sekali ya Memang bergibat cara kinerja agak melambat Tapi kita bicara trend penurunan itu juga ditopang oleh volume yang melambat juga Dan technical view disini sudah oversaw secara RSI dan juga menyentuh zona support ya Di posisi 900-an jadi menurut saya bisa di koleksi dengan mungkin lebih view ke short term trading ya Dengan target jualan di resisten di level 1100-an Dengan akumulasi di level 900-920 Oke, berarti 900-920 adalah point entry-nya Kemudian dengan resisten sampai dengan 1100-an itu pun short term trading saja begitu ya Baik, tapi kalau kita cermati dengan Bluebird BIRD akan menjalin kerjasama transportasi lanjutan bagi pengguna kereta api Akankah ini juga menjadi suatu penambah pundi-pundi tentunya bagi Bluebird Atau tidak akan memberikan dampak yang signifikan? Ya, terkait dengan hal tersebut Tentu saja memang harapannya adalah memberikan dampak ya kepada kinerja perusahaan Namun kalau kita lihat ya memang kan disini secara efek dari pandemi ini Saat ini menurut saya masih cukup menghantui sekali bagi kinerja transportasi Seperti itu ya Jadi memang meskipun terdapat kabar tersebut Harapan untuk jangka banyak ada Tapi untuk jangka pendek investor tentu masih wait and see menurut saya Masih wait and see dalam pergerakan satu bulan terakhir juga masih terus turun begitu Sudah menyentuh bottoming atau belum sebenarnya Pak? Oke, untuk saham bird sendiri kita kalau bicara dalam kurang waktu sekitar 6 bulan terakhir ya Ini sudah mendekati sub-post ya di level 900an ya Untuk saham bird ya dengan volume jual juga relatif turun Namun bagi ingin mencoba berspekulasi saham bird Saya rasa lebih kebaik on weakness ya tadi ya di level 890 sampai di 920 Seperti itu dengan target exit kita bicara short term di level 1020 Jadi lebih mungkin memang untuk trading jangka pendek ya tidak untuk jangka menengah panjang Itu dia short term trading itu tentang waktu berapa lama sih Kalau kita bicara mengenai indika energi kemudian bird tadi Oke untuk indika energi mungkin saya melihat lebih ke jangka pendek menengah ya Sementara kalau dari bird lebih ke pendek saja Kalau bird maksud saya indika energi Kita melihat lebih ke jangka waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan Sementara kalau bird ya kita melihat mungkin review-reviewnya kepada sekitar sampai 2 minggu ke depan Kita bicara short term trading saja Baik, mingguan dengan bulanan begitu ya Berbanding antara bird dan juga indika energi tadi Baik, Mas Prasga bagaimana dengan Garuda Food ini akan membeli sahamnya produsen dari Keju Procis Nah ini akankah juga bisa memperluas jaringan kemudian bisa meningkatkan kinerja bagi perseroan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya untuk dampak harapan tersebut ya Kita melihat ini harusnya bisa meningkatkan kinerja dia ya Dimana kalau per Maret 2020 memang tercatat ya Dari kinerja Garuda Food ini mengalami peningkatan secara income dan secara lamba maksud saya Karena income ini agak sedikit relatif turun seperti itu Namun dengan apa namanya wacana ekspansi tersebut ya Saya melihat tentu saja ini ada harapan positif Untuk menjadi buffer ya jangka panjang Di tengah kasarannya apa hantaman ya Sisi ekonomi efek dari pandemi tersebut Dan secara harga saham pun kita lihat untuk saham good ya Lagi naik kencang ini mas Ya mengalami penguatan signifikan dalam 3 hari terakhir dan yang paling kencang itu per Jumat kemarin Jadi bagi investor mungkin kalau kita view-nya ke jangka panjang masih cukup bagus ya Tapi ke jangka pendek saya perkirakan agak rawan profit taking Jadi survive by on weakness di kisaran 1.080 sampai di level 1.320an Di 1.330an Nah namun dengan target exit kalau kita bicara menengah panjang ya target menengahnya di level 1.500an 1.500an? Baik Itu dia untuk GOOD kemudian indika energi dan juga tadi BIRD atau BERT begitu Untuk bisa menjadi pilihan investasi ya mas Praska bagi para investor dengan tadi short term trading saja Mencermati dengan kondisi yang juga masih fluktuatif dari pergerakan indeks harga saham gabungan Mas Praska kita akan jeda dulu sebentar dengan pemirsa IDX Channel Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini Ya bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!